Hai ini adalah lesson terakhir kita untuk belajar pentatonik pertama saya akan berikan dulu posisi tiga empat dan lima dan kemudian kita akan belajar bagaimana menggunakan menggunakan pentatonik dalam bermain solo gitar Oke posisi pertama kita udah belajar di video sebelumnya yaitu posisi satu kemudian di lesson kedua kita udah belajar posisi dua oke sekarang posisi yang ketiga itu dari kita mainnya A minor pentatonik ya jadi posisi pertama kita ambil minornya A minor posisi keduanya itu langsung C mayor pentatonik karena memang nadanya sama A C D E dan G kalau C berarti dia dimulainya kalau C mayor karena dimulai dari C berarti dia C mayor pentatonik sesuai dengan susunan nadanya nanti jadi C D E G A sekarang kita mulainya dari D D E G A C dan D Oke itu ya posisi ketiga adalah D dan E di senar enam fret ke 10 dan 12 kemudian fret ke 10 dan 12 lagi untuk nada G dan A kemudian C dan D itu lagi-lagi fret ke 10 dan fret ke 12 kemudian nada A dan C di senar dua di fret ke 10 dan fret ke 13 kemudian terakhir D dan E di 10 dan 12 jadi kalau kita mau mainin ascending dari nada yang rendah ke tinggi dan descending dari nada yang tinggi ke rendah kira-kira begini one two three four kemudian seaduh PEMBICARA 1 Lakukan perlahan saja karena ada 5 posisi yang akan kita pelajari Maksudnya yang semua pentatonik itu ada 5 posisi Jadi jangan sampai ada posisi yang kita lemah gitu ya Atau kurang ingat Jadi ini bisa diulang-ulang terus sampai mungkin nanti kita bisa double time Atau 2 kali lebih cepat seperti ini Atau 2 kali lebih cepat lagi dari yang sebelumnya Dua kali lebih cepat lagi Oke Kalau sudah nyaman Kita mulai aja main solonya Dari posisi 3 aja ya Dari 2 senar paling bawah Jadi kita main random aja Tambahin ke 3 senar Tambahin ke 4 senar Jadi mainnya random aja Gak perlu mikirin ada yang enak yang mana Tambahin senar 5 6 juga Oke Itu posisi 3 Sekarang kita masuk ke posisi 4 Dimulai dari nada E Disini ya Untuk A minor pentatonik dimulai ini posisi keempatnya E Dan G 12 dan 15 Kemudian A dan C Juga 12 dan 15 Disenar 5 Kemudian 12 dan 14 Untuk D dan E disenar 4 Kemudian 12 dan 14 Untuk G dan A disenar 3 Kemudian C dan D 13 dan 15 Di senar 2 Dan juga E dan G Di senar 1 Di 12 dan 15 Jadi Kira-kira begini ya Oke Kita coba Ascending Kita coba ascending dan descending ya Perlahan aja 1 2 3 4 15 12 14 12 14 13 15 12 15 12 15 12 14 12 14 12 15 12 15 12 15 12 Juga sama Dicoba aja Berulang-ulang Sampai kita nyaman Diperlakukan juga Seperti kita mempelajari senar sebelumnya Posisi sebelumnya Maaf Yaitu kita ambil 2 senar terbawah Kemudian kita solo Ini saya udah tambahkan ke senar 3 ya Kemudian kita tambah senar 4 juga Tambah senar 5 Oke Ini di senar 12 Dan 15 ini Ini nada E Ini juga nada E Jadi beda oktav Jadi kalau kita pencet senar 12 Itu sama aja dengan kita pencet Petik open string Sama Cuma beda oktav Jadi kalau saya disini E Disini G Maka disini E Juga disini G Disini 15 kan Tinggal dikurangin 12 aja Berarti kita dapatnya 3 Berarti 0 3 0 Ini juga 12 15 Dikurangin 12 Rumusnya gitu aja ya Biar 0 gitu ya Dikurangin 12 Jadi 0 3 0 3 0 2 0 2 1 3 0 3 Jadi posisi keempatnya Juga sama dengan begini Oke Kita coba ya 1 1 2 3 4 4 Sorry Oke Itu posisi keempat Jadi kita bisa Main solo disitu Sama kayak disini Sorry ya Sekarang kita masuk ke posisi kelima ya Posisi kelima ini Agak mudah Karena dia hanya 15 17 15 17 14 17 14 17 15 17 15 17 Jadi ada 4 senar Yaitu senar 6 Senar 5 Senar 2 Dan senar 1 Yang 15 17 G A C D E G A C Kemudian 15 17 lagi 15 17 Yaitu di Senar 2 D Dan E Kemudian G Dan A Kita bisa main solo aja sekalian Oh sebelumnya kita coba bareng ya 1 2 3 4 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 10 11 12 12 13 Oke karena dimulai dari 15 17 berarti kita bisa juga lakukan disini 15 dikurang 12 berarti kita dapat dari fret ketiga Jadi 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 3 5 Gitu ya Oke bagaimana cara yang menyenangkan untuk membuat solo gitar semuanya supaya bisa ke semua posisi karena kita sebenarnya udah belajar di semuanya ini Kita bisa slide aja langsung jadi biasakan untuk memindahkan nada kita dengan slide Langsung saya ada di posisi 2 sekarang saya di posisi 1 dulu ya Slide mundur Oke Kemudian kita juga bisa membuat sequence untuk semuanya Jadi sequence itu kita ambil sekelompok nada terus kita urutkan secara posisi dalam hal ini ya Misalnya posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 Posisi 4 Posisi 5 Oke jadi sequence misalnya paling gampang yang seperti barusan saya buat Oke enak banget tuh Misalnya gitu ya Kita juga bisa membuat ascending descending Tapi ascendingnya di posisi mana Descendingnya di posisi mana Misalnya saya buat ini ascending di posisi 1 Descendingnya di posisi 5 Berarti Oke jadi ascending Langsung saya mundur pakai jari kelingking Ke posisi 5 Posisi 1 Ke posisi 2 ya Coba nih Sekarang saya coba posisi 3 Atau saya main random aja di semua posisi Random Nah cara ini sangat membantu Memang ada cara misalnya Apa Semacam Sweep picking Atau economic picking Itu memang sangat membantu Tapi kalau kamu Baru belajar pentatonik Gak usah terlalu banyak yang dipikirin Tiga hal ini aja kita lakukan Itu sudah sangat Sangat membantu kita Oh iya ada satu lagi Yaitu perulangan Perulangan nada Satu nada Saya ulang ini Saya ulang nadanya Repetition Yang kedua Yang kedua yaitu Pengulangan nada Sekelompok nada Jadi misalnya Nah itu yang saya ulang-ulang Oke jadi Itu akan sangat-sangat membantu kita Dalam berlatih melodi dengan menggunakan pentatonik Nanti kalau kita sudah hafal Kalau kamu sudah hafal pentatonik Kita bisa menggunakan pentatonik dan diatonik Misalnya Pentatoniknya waktu ascending Descendingnya diatonik Misalnya gini ya Misalnya Tapi itu contoh Nanti kamu bisa Pelajarin dulu Lesson saya yang G mayor Di tujuh posisi Nanti itu bisa dipelajarin Jadi kita bisa combine Pentatonik dan diatonik Oke Itu aja Lesson yang terakhir Selamat belajar Semuanya tentang pentatonik Udah cukup yang ini Jadi nanti yang lain Sifatnya seplangan aja Supaya kamu jadi makin mahir Misalnya gitu ya